hai halo semuanya assalamualaikum welcome back to my channel di video kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara mengatur menu masakan kita untuk seminggu gitu ya mak jadi apa aja sih yang udah dimasak kalau belanja mingguan itu betul atau enggak sih tuh masakannya semua dari hasil belanja mingguan nah kira-kira seperti itu ya mak dan saya juga mau berbagi tips juga gimana sih cara mengatur menu supaya tetap enak makan terus kemudian tetap hemat dan tetap sehat gizi terpenuhi seperti itu ya mak mudah-mudahan video kali ini bisa membantu pikiran emak-emak supaya nggak bingung aku masak apalagi kalau di rumah saya tiap hari itu diusahakan ada sayur ya mak kalau misalnya enggak ada saya pakaiin lalap aja dan terutama sayurnya yang ada kuahnya atau misalnya tumisan gitu di sedikit bikin di becek gitu ya mak terus dikombinasikan aja misalnya kita masak sendiri-sendiri kayak ini ya makni ada tempe goreng ayamnya sendiri juga nih nggak dicampur apa-apa kemudian ada sayurnya sendiri nah ini sendiri-sendiri kayak gini pasti kalau tiap hari kayak gini agak bosan juga ya mak jadi kalau misalnya lagi bosan dikombinasikan aja tuh besokannya besoknya protein hewani dicampur sayur kemudian nabatinya sendiri kemudian besoknya lagi protein nabatinya dicampur sayur protein hewani sendiri ya seperti itu aja ya mak jadi kita pintar-pintar aja tuh harus mix and match menu pokoknya gizinya dapat rasanya enak nah kalau ini kan ada sisa sayur nih mak nah ini saya pakai juga nih buat besokan makan siangnya ya kan lumayan tuh jadi hemat nggak usah masak sayur lagi nah seperti contoh hari ini ya mak hari keempat ini ada kombinasi antara sayur dan protein nabati nah ini lauk utamanya itu adalah ikan ikan nila sisa yang hari pertama itu saya goreng sisa satu goreng eh sisa satu ekor ini saya bikin masak rendang pakai bumbu instan ya mak karena siang ini saya hanya berdua dengan anak saya jadi saya cukup nih kayaknya menu segini kalau malemnya kurang baru saya tambah lagi dan ini ada cemilan saya tidak setiap hari bikin cemilan ya mak kalau tiap hari bikin cemilan saya kayaknya waktunya habis di dapur aja nih pagi bikin sarapan cemilan sorenya juga kayak gitu ya mak nah ini ada ikan kalau lauk utama ini enaknya sih diselang-seling ya mak kalau misalnya kita kemarin makan ayam eh masak ayam hari ini kita masak ikan besoknya jangan ikan lagi kalau bisa emak ya kalau bisa nanti diganti misalnya dengan seafood atau misalnya dengan telur seperti itu jadi biar lidahnya juga ada variasi gizinya juga ada variasi dan ini memanfaatkan sisa pisang goreng ini bingung juga sih mau dibikin apa jadi ya saya bikin seperti ini aja emak pisang goreng tapi pisangnya dipotong-potong dulu kecil-kecil baru dicampur tepung udah lebih goreng deh kalau weekend saya sih kepengennya istirahat ya mak istirahat pikiran istirahat tenaga jadi saya kalau weekend beli makanan dari luar tapi tidak setiap weekend ya kalau misalnya saya butuh hiburan aja gitu pengen dimasakin sama orang gitu ya mak saya juga pengen makan masakan orang loh daripada masakin terus tiap hari kayaknya enak gitu kalau makan masakan orang tapi kadang suka bosan juga ya mak kalau tiap hari makan masakan orang lain gitu ya seimbang aja lah nah karena saya nggak masak weekend ini jadi saya bikin cemilan yang rada berat nih mak ada sebelak nih sebelaknya dicampur sama bahan-bahan yang ada di kulkas aja ada isinya ada kerupuk terutama ya mak ada sosis terus ada spageti spageti juga nggak terlalu banyak nah jadi seperti ini ini kalau misalnya kenyang cemilannya nih lumayan nih saya nggak perlu makan malem lagi ya mak kalau misalnya nggak makan malem kan jadi irit nasi terus jadi dikit-dikit langsing gitu ya kalau nyemilnya kayak gini gimana mau langsing ya mak aduh tolong deh yang penting ini sih untuk membahagiakan lidah aja ya mak karena kan kangen juga nih kadang jajanan-jajanan seperti ini kalau mau beli di luar pikir dua kali ya mak nah jadi seperti itu jadi kalau misalnya weekendnya saya beli masak menunya di luar agak banyak jadi saya bisa mengerjakan yang saya tidak sempat mengerjakan sebelumnya jadi misalnya PRnya penumpuk terus kalau misalnya saya masak terus pekerjaan yang saya tumpuk itu makin numpuk-numpuk terus ya mak bingung ya mak dengernya saya juga bingung ngejelasin ya ya pokoknya gitu deh jadi kalau waktu saya nggak masak bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan yang saya tunda sebelumnya gitu kira-kira nah jadi seperti ini aja cemilannya untuk weekend kalau anak saya nggak makan semblak ya mak saya bikinin spageti aja yang simple dan berhubung porsinya saya masak tuh cukup banyak ya mak jadi nih bener nih dipakai buat makan malam juga nih akhirnya jadi gimana ya gitu makan malam nih rada-rada nah ini sisanya tuh masih ada kan nah jadi ya kalau berdua paksu doang ya kan banyak ya mak lumayan lah jadi menghemat nasi dan kalau weekend biasanya saya bikin sarapan rada spesial ya mak biasanya kan tiap hari tuh cuma kalau nggak telur dadar atau misalnya nasi goreng ya begitulah yang gampang-gampang nah ini lagi moodnya lagi on nih jadi saya bikin yang rada-rada beda sedikit nasi goreng eh nasi goreng nasi kuning campur telur dadar ada nugget juga pake timun pake kerupuk udah beres ya mak jadi kalau misalnya nantinya masaknya terlalu ribet terlalu berat repot di kita sendiri juga ya mak jadi kita atur-atur aja kalau sekarang misalnya mau bikin menu yang ribet nanti temennya nggak usah ribet saya selalu memanfaatkan bahan-bahan yang suka ada di kulkas saya aja ya mak jadi kalau adanya tinggal telur aja ya telur ada tahu ya sama tahu di di fusion aja gitu ya mak digabungin nah jadi seperti ini kalau misalnya nggak ada judul belum ada judul menunya ini nggak apa-apa ya mak yang penting masih bisa dimakan dan kita malah bisa menciptakan makanan baru pokoknya urat kreatif kita nih emang harus di on-in terus ya mak bikin apa lagi bikin apa lagi nah karena adanya ini tinggal sisa-sisa nih tinggal telur dan tahu saya bosan mau bikin apa jadi saya bikin telur seperti ini aja ya mak yang penting bisa dimakan nah yang kayak gini nih kan tuh nggak nyambung ya mak ini kan ayam rebus kemudian sayurnya juga kuah juga ya mak nggak apa-apa nggak nyambung saya emang nggak masalah yang penting enak dan bisa dimakan tapi kalau misalnya emak-emak punya variasi menu yang lain emang nggak silahkan ya mak ini kan saya hanya memanfaatkan bahan yang tersisa dari saya belanja mingguan nah jadi seperti ini kalau masak saya masaknya sekali ya mak untuk siang dan malam nah kalau siang itu kan hanya berdua dengan anak kalau sarapan juga saya kadang masak ya mak kadang beli juga kalau lagi bosen nah malamnya bertiga juga kembali kalau siang paksu itu dapat jatah dari kantor jadi kadang paksu suka bawa makanan juga nih jadi kadang suka dapat rejeki juga tambahan menu lumayan buat di rumah nah ini ada sisa yang kemarin tuh kan sisa ayam rebus ya mak saya tambahkan aja tuh langsung telur puyuh nah kalau lagi kayak gini biasanya saya mentok ide nih mak ini kan sayang nih sayur kayak gini kalau sop ayam eh sop ayam kalau ayam rebus gini makin lama makin enak ya mak itu rasanya makin gimana gitu lah rasanya tuh aduh ini satu panci ini sampai abis nih sampai titik darah penghabisan itu sampai abis ludes licin pokoknya pancinya itu enak kaldunya itu ya Allah enak banget berasa banget hampir setiap hari saya kalau masak itu kebanyakannya pakai satu tungku ya mak karena saya menghindari nih boros gas jadi kalau saya bisa masak pakai satu tungku saja saya ya masak pakai satu tungku tapi kalau misalnya perlu dua tungku saya misalnya lagi masak cepet-cepet gitu ya mak saya pakai dua tungku tapi kalau cukup bisa satu tungku saja masaklah dengan satu tungku karena itu lebih hemat ya mak jadi kalau misalnya udah masak opor jangan masak pepes juga karena itu pasti lama dan pasti boros gas dan pasti nanti kita nggak sesuai lagi deh budgetnya nggak nyangka juga nih udah hari ke-12 ini tuh ini menu hari ke-12 aja ya mak jadi belanja mingguan yang minggu kemarin itu saya posting videonya mungkin mama bisa lihat videonya ya itu nanti saya kasih linknya nah ini menu ke hari ke-12 seperti ini aja karena udah tinggal segini-gininya menunya jadi ya ada sisa apapun dimasak aja deh di oseng-oseng yang penting semuanya bisa makan dan ini ada tips yang bisa saya rangkum untuk kali ini ya mak terima kasih sudah nonton video sampai sini semoga bermanfaat ya mak jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye mak selamat menikmati selamat menikmati bye-bye bye-bye